Hi everyone, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja So yang pertama gue mau minta maaf dulu Karena lagi jarang banget bikin video Gue lagi ribet banget Sama kehidupan gue Nah di video kali ini gue bukan mau Ngomongin tentang makeup, bukan ngomongin tentang skin care Kali ini gue pengen Coba kayak first impression gitu Tentang salah satu makanan yang lagi Hits banget di Indonesia ini Mungkin dari judulnya Kalian udah tau kalau gue hari ini Akan membahas tentang Taraaa Ini adalah Indomie Salt Egg Clever Yang ini Jadi gue baru pulang event Makanya kenapa muka gue begini Dan gue ketemu Indomie ini di stasiun Sudirman Harganya sekitar 7 ribu Ketambahnya kalau kita beli Rima Jadi skan jadi 30 ribu Tapi kayak sama aja gitu, jadi gue beli dua doang Karena emang gue lagi Gak pengen makan mie banyak-banyak So hari ini kita bakal coba rasain Si Indomie Salt Egg ini Apakah enak? Karena orang-orang di stasiunnya tuh kayak enak banget Ini gak tau sih ya Di bener enak atau enggak Sekarang gue akan masak dulu So kalau kalian mau tau apa pendapat gue Tentang Indomie Salt Egg ini Just keep on watching Jadi kalau kita buka Tentang Indomie Biasa Dan gue perasaan sama bumbunya sih Sebenernya Bumbunya masih kayak gini Sama kayak Indomie Indomie Biasa Dan Indomie Biasa Ini bumbu untuk Tulur asinnya kali ya Gue gak tau Pokoknya bumbunya kayak gini Dan mie nya agak gede-gede Sekarang kita masak aja Indomie nya Oke guys Ini gue udah selesai Bikin Indomie Salt Eggnya Dan yang paling gue sadarin disini adalah Ketika bumbunya dibuka Bumbu yang warna silver itu Ternyata itu wangi Salted Egg banget Wangi tulur asin banget Parah sampe kayak Nusuk banget Kayak idung wanginya Dan ini juga wanginya Wangi tulur asin parah Ini gue agak kelembekan Sehingga gue gak terlalu suka Mie yang goreng-goreng gitu Kalau terlalu pering gue gak terlalu suka So Penampakannya sih kayak gini Wanginya bener-bener tulur asin Kayaknya sih bakal tulur asin banget rasanya Tapi kita coba aja Let's try Semoga ini gak fail rasanya Oke Jadi Kalau misalnya ini tuh Baru masuk ke mulut tuh Rasanya Kayak Apa ya Ada segit rasa gulai kali ya Menurut gue sih Tapi emang Gak begitu jauh sih Sama rasa Telur asin Sumpah ini mengingatkan gue Sama gulai ikan banget Gak tau kenapa Rasanya sih gak beda jauh sama telur asin Cuma lebih mirip ke gulai ikan Gulai ikan Di warung-warung padang gitu Enak sih Gak terlalu asin Terus juga gak terlalu aneh Rasanya di mulut gue Karena ada beberapa indomie Yang menurut gue Rasanya rada aneh Sorry to say Gue bingung sih Harusnya jelasinnya gimana Tapi ini beneran enak sih Gue suka Rasanya pas banget di lidah Tapi gak terlalu telur asin Gimana dong Bener-bener gak terlalu telur asin Gitu loh Tapi so far gue suka sih Enak Enak banget malah Tapi rasanya aja Gak begitu telur asin Bagi gue Cuma emang baunya tuh Telur asin parah Pas kecium itu baunya Pas bumbunya dibuka Itu langsung kecium Wangi telur asin Yang Yang bener-bener strong Abis Menurut gue Mie goreng yang biasa itu Yang warnanya putih itu Lebih enak dari ini Karena kalo yang putih itu kayak Yaudah gue pengen nambah Gitu Pengen nambah terus Pengen nambah terus Tapi kalo ini kayaknya Kalo nambah-nambah-nambah gitu Bikin enak gitu loh Dan ini kan istilahnya udah Kayak banyak gitu Jadi mungkin satu aja cukup Tapi enak sih Enak Beneran Sumpah enak Oke gue udah abis makan Mie-nya Menurut gue Mie-nya enak Rasanya juga gak begitu aneh Dia tuh lebih mirip kayak ke gulai Gulai ikan mungkin ya Daripada salt egg Memang sih ada rasa salt egg-nya Cuma emang kayak Dikit gitu loh Rasa salt egg-nya gak terlalu banyak-banyak banget gitu Tapi si bumbunya itu bikin Mie-nya bertekstur Jadi kayak ada salt egg-nya Which is kayak yang agak Apa ya Kasar-kasar gitu Dan gue suka Terus juga dia gak pedes Bener-bener Pas banget di lidah orang Indonesia Beneran Ini pas banget di lidah orang Indonesia Rasanya pun gak aneh sama sekali Karena ada beberapa mie Yang menurut gue rasanya aneh Tapi untuk si Indomie salt egg ini Bener-bener gak aneh sama sekali Terus juga mie-nya kan keriting yang gede-gede gitu Jadi menurut gue ini Porsinya lumayan banyak lah Untuk kita makan Dan cukup gitu loh Porsinya gak terlalu banyak Gak terlalu dikit Senyang Anyway ini harganya Rp7.000 Gue beli Gue gak tau sih ini beda-beda atau enggak harganya Kalau kalian tau komen di bawah Terus lain kayak rasa gula Menurut gue ini juga mirip rasa curry sih Curry Curry something Tapi kali ya Karena emang enak Cuma ya itu Rasa curry atau gulanya itu lebih strong Daripada si rasa salt egg-nya Harusnya yang gue harapkan adalah Ini bener-bener rasa salt egg gitu loh Yang kayak asin Gue suka banget sih sama tulor asin Jadi kayak Ini tuh rasanya masih setengah dari rasa tulor aslin yang asli menurut gue Kalau kalian punya komentar silahkan komen di bawah Kalau disuruh kasih penilaian Menurut gue Mie ini akan gue kasih nilai 7 Karena apa? Karena emang ini enak Worth to try gitu loh Kayak bener-bener Lu harus coba sih Walaupun Menurut gue Gue pribadi gue gak akan terlalu sering makan mie ini Mendingan gue makan yang mie yang warna putih itu Karena itu enak banget Yang biasa Tapi untuk yang ini worth to try Kalian harus coba Dan Rasanya mungkin agak nagih ya Untuk di beberapa lidah Kalau menurut gue ya Karena ini rasanya beda Dan pas Endol By the way Untuk aftertaste-nya Dia tuh beneran kayak rasa tulor aslin Tapi ini kayak aftertaste doang Dan gue masih nyium Wangi-wangi tulor aslin Karena tadi tuh bumbunya bener-bener nusuk Parah wanginya Wangi tulor aslin Dan gue sudah membayangkan Wangi tulor aslin banget Tapi ternyata Tidak begitu tulor aslin Oke guys Sekian dulu Review makanan gue Ini jarang banget terjadi Gue nge-review makanan Ya gak sih Gue gak pernah review makanan By the way Ini hanya persepsi gue aja Karena gue penasaran banget Sama Indomie yang lagi hits itu Bener-bener kayak Tulor Instagram gue Lagi banyak banget Yang update si Indomie Saltek ini Makanya gue beli Dan gue coba Dan hasilnya gue suka Cuma yaudah Biasa aja gitu Jangan lupa klik like Kalau kalian suka dengan video ini Kalau kalian punya ketik dan saran Komentar Atau mau nyuruh gue Ngapa-ngapain aja Silahkan komentar aja Di bawah ini Dan buat kalian subscribe gue Jangan lupa dukung gue Dan klik subscribe Terus Jangan lupa bantu share Ke semua sosial media Yang kalian punya So, see you next video Don't forget to be happy Bye Bye